Pertama, konsep pertama atau syariat pertama yang melanggasi munculnya keberhasilan. Pertama, suksesnya umat Islam membangun suatu perajaban, suatu tatanan masyarakat, termasuk dalam bisnis adalah yang dilengkapi iman yang tersebut di bagi istri optimis. Sejatinya bahasa yang lebih tepat adalah menggunakan bahasa iman. Imanlah yang membedakan antara syariat dan syariat dengan konsep-konsep lain yang ada di dunia. Inilah yang membedakan pengusaha muslim, inilah yang membedakan pemimpin muslim, pelaku usaha muslim dengan pelaku usaha yang lain. Itu adanya iman. Pertama, kalau orang kami, orang yang tidak berlima, ia berangkat dengan terangkat-terangkat spekulasi. Kali, barangkali, mungkin saja bisa, mungkin saja sukses. Barangkali saya bisa mendapatkan bahagian dari sedikit mengenai sukses. Dia tidak percaya tentang masa depan. Ia tidak tahu bahwasannya, masa depan dia sudah memiliki planning, memiliki jalan, memiliki jalur. Kalau Mata Islam tidak percaya, masa depan dia sudah disiapkan. Apa yang harus dilakukan adalah memangkahkan kaki untuk mendapatkan, segera memangkahkan kaki. Segera membuktikan, bukan menata masa depan. Kalau orang merangkali mengatakan, kami membangun. Jadi dari yang tidak ada, diadakan. Kalau Mata Islam tidak, Mata Islam hanya membuktikan. Sudah ditata, sudah ada planning-nya rencananya. Allah SWT telah membuat surat yang terakhir. Tentang rezeki kita, tentang catahnya, caranya, gimana dan bagaimana, seberapa banyak, sudah Allah antun. Sehingga beberapa yang harus dipikul oleh pengusaha musuh teringat. Tidak seberat yang dipikul oleh umat kaki. Kenapa? Dia percaya dia punya masa depan. Umat Islam percaya bahwa kalau dia masih punya catah umur, berarti dia masih punya catah sukses. Sukses pasti. Sukses adalah suatu kepastian yang tidak bisa dihindari. Kita akan membuktikan pada sepatu ini, bahwasannya Anda calon orang-orang sukses. Namun, seringkali Anda lah yang menolahnya. Anda lah yang membuatnya. Anda lah yang menggantikannya dengan kegagalan. Kita tidak menyadari bahwa saat kita sedang melakangkan kaki menjadi sukses. Namun, karena kita tidak percaya, karena kita sudah silau dengan konsep-konsep, dokterin-dokterin, perangkap-perangkap konvensional, riba dan lainnya, menjadikan kita kesinis dan akhirnya malas atau menyerah. Tadi panggil, lalu saja, Bapak Pajol menunjukkan kepada saya, bagaimana kuatikir secara secara umat Islam, pesimis. Ia tidak percaya bahwasannya, dia memiliki harapan di masa depannya. Ketika disampaikan bahwa, untuk sukses itu tidak mesti dengan menggunakan dana perbankan. Untuk bisa membeli itu, tidak mesti menggunakan kodala perbankan. Apa jawaban sebagian orang? Bermatakan, kalau tidak menggunakan perbankan, dari mana kita dapat kodala? Coba anda memikir. Bapak itu dapat kodala dari siapa? Dari anda, anda, anda semuanya. Anda, anda semuanya, anda, anda semuanya, kamu bisa hidup? Tidak mungkin. Coba kembali pikirkan. Siapa sejati yang tak kodala? Masuk apa? Masuk di panggara-panggara masuk yang kumpang sukses kepada rakyat. Buktinya, perbankan akan membuka cabang baru ada. Kalau ada apa? Kalau sudah ada orang sukses. Makanya, kita tidak akan membuka cabang di desa Poso. Karena mereka tahu di desa Poso itu, tidak banyak orang sukses dalam tanda petik. Uang sedikit di sana. Makanya, tidak di Bukabang. Di Bukabang, minima di kota kecamatan. Perbankan di Bukabang. Kenapa? Di kecamatan banyak bisnis. Orang yang sudah menipi sukses. Sudah melatakkan kakinya, melatakkan kakinya pada beberapa rakyat tangga sukses. Baru lagi yang berumai. Ya, saya akan buka. Kalau pengusaha sudah mulai rendu, maka perbankan adalah yang pertama yang akan kakinya. Lalu kenapa? Sekarang, Umat Isra mengatakan, kalau tidak, dengan perbankan, dari mana kita bisa dapat modal? Kalau dengan tanpa perbankan, dari mana kita bisa menjalankan bisnis? Kenapa kita tidak percaya, tidak optimis, bahwa, kalau tidak ada saya, kalau tidak akan hidup. Saatnya sekarang, Umat Isra mengatakan, kalau tidak ada kami, perbankan tidak akan hidup. Bahkan, seharusnya sekarang, kita sudah mulai mengatakan, perbankan harus mengikuti keinginan kami. Bukan kami yang mengikuti keinginan perbankan. Itu adalah uang kami, uang saudara kami, uang bapak kami, uang anak kami, uang tetangga kami. Kenapa kami yang dipikti? Kenapa kami yang diatur? Kenapa kami yang harus nundur-nundur, minta, harus dialah yang datang ke tempat saya, dalam keadaan gina-gina, minta, tolong, simpan dana-dana kebangkannya. pentingnya. Di saat sekarang, dunia usaha sedang serp, investasi di, surat berharga sedang serp, saham dimana-mana, anjlok, merah, apa yang dilakukan perbankan? Pedang yang langsung di pinggir jara, didatangi. ini. Mau tambah modal? Mau. Bapak-bapaknya, pinjaman dengan bunga murah, dengan cicilan tingan. Kenapa sekarang, perbankan begitu agresif, datang sampai pedagang aso, hang lima pun, dan masih dikejar-kejar oleh, Satpong BP, itu didatangi di tawar gini. Coba ingat, 10 tahun silam, atau 15 tahun silam, sulit mendapatkan kredit dari perbankan. Apa yang membedakan, ada yang menjadikan perbankan berubah. Karena sekarang, perbankan tidak bisa mengalahkan darahnya. Sekarang sulit mencari pengusaha sukses. Pengusaha yang besar, ikan paus yang banyak lemah, sekarang lebih serp. Sekarang para pemilih modal, pemilih uang, sekarang panik, makanya mereka lari kepada program mulia. Emas sekarang sedang, tren, sedang naik. Orang yang punya uang, sekarang sedang melarikan modalnya, untuk membeli, menyimpan, kebaikan dan bentuk, lakukan mulia, emas walaupun mulia. Sehingga, perbankan ini, kesulitan. Mendapatkan, lapangan pekerjaannya. Maka, pedagang kecil, pedagang maso itu, segera. Saya kenal, pedagang kerumpuk, nider kerumpuk, setelah sana, setelah sini, ternyata, dia hampir, setiap minggu datang, SMS dari perbankan, dan butuh modal, kami siap, memberi modal, sampai 40 juta. Pedagang kerumpuk. ini lah kenyataannya, mereka ingin dong, melalui manisnya, dagang kerumpuk. Kenapa? Karena sedang seret, jadi sejatinya perbankan ini, perlu kita waspadai. Jangan pernah kita pesimis, senantiasa kita optimis. Kenapa, umat islam harus optimis? Jawabannya mudah, sederhana sekali. Karena, bagi umat islam, pintu sukses itu, tidak terbatas. Ada dimana-mana. Pintu sukses bagi umat islam, itu ada dimana-mana. Allah akan menjelaskan hal ini, dan mengatakan, Wa mayat hakinlah, hayat alaulahu wa jawa, yang suhu min heitu, layaknya sekalau anda, patuh menjalankan agama, Allah akan bukakan pintu, tingin dari jalannya, tidak disangka-sangka, dimanapun, ada pintu sukses. Namun, kalau kita mengikuti konsep, wala pikir konvensional, ketika, bisnis, dalam saham, bisnis, export import, bisnis, keuangan, reddu, seperti yang kita rasakan sekarang, susah hidup. Kenapa, kita mengira, sukses itu hanya ada pada bisnis keuangan, surat berharga, saham, ekspor import. Jadi, tanpa itu, kita tidak mungkin kaya. Tanpa itu, ekonomi tidak mungkin, berkembang. Inilah yang terjadi, yang terjadi, yang terpandik lagi, bisa terjadi, krisis ekonomi global. Yunani, yang ambro, semua pada. Kenapa, ini sesak lagi. Eropa, apanya, ambro. Artinya, ekspor saya, rendu. Tidak bisa saya, ekspor ke Amerika, ke Eropa. berarti, pintu rejeki, mulai sedikit demi sedikit, tutup, putuslah harapanmu. Ini, sedang, terjadinya, kepanikannya, yang kita rasakan sekarang. Namun, kalau kita ini, memiliki iman yang kuat, Allah tidak pernah meskini. Tanpa Eropa, tanpa mengambilnya, Allah mampu memberi kita kaya. Namun, kenapa tidak? Bangsa kita terus mandi, karena bangsa kita, bangsa yang esinis. Bangsa yang sangat biasa, lemah semangat. Kalau tidak jual ke Eropa, siapa yang membeli? Yang punya uang cuma, Eropa. Yang punya uang hanya, Amerika. Tidak mungkin tidak jual kepada waksa. Padahal, Eropa, Amerika, menyadari uang itu, yang punya umat, Islam. Selain statistik, terhitungnya. Sekarang, mayoritas konsumen, itu adalah pekerjaan dari Islam. Orang-Eropa itu hanya bisa dibuat, tidak boleh uang. Orang-Eropa itu hanya bisa, bikin, namun tidak bisa, beli. Penduduk Amerika, Orang-Eropa sekarang ini, 60% adalah umur-umur yang tidak politik. Masa umur tua, yang umur-umur kaya ini, hanya ada di negeri-negeri, Islam. Yang program KB ini gagal. Di antara, menurut kata penaman ekonomi, di antara, apa yang harus dijadikan, yang bisa selamat dari krisis global, sekarang ini adalah, gagalnya, program KB, sukuan informasi. BKKBN, tidak menjalani fungsinya, ketika informasi, akhirnya, pertumbuhan, populasi Indonesia, melekat. Satu rumah tangga punya empat, lima enam. Saya sendiri punya empat. Karena kebetulan, tidak mau ikut program KB. Sehingga, bagi para kepala itu bisnis, ini proses cerai. Kita lihat, umur SNP, SMA, yang lahir setelah, eee, krisis biomi, 97-98. Karena program KB, kagal, macet, atau itu, sekarang, anak-anak yang lahir pada tahun, 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 Apa saja sudah diwujudkan dalam bentuk jajanan yang siap dimakan. Sampai timur yang dulu makanan yang orang-orang Gunung Kidul sekarang sudah menjadi jajanan siap saji. Semua, kenapa konsumen kelas ini tidak terbatas di Indonesia. Dan bisa dibayarkan, mereka sepuluh tahun yang datang adalah menunjukkan kekuasaan. Pasar besar yang ada di diri kita. Maka kalau kita optimis, kita tidak akan panik seperti yang terjadi di Eropa. Ternyata punya anak-anaknya ini merupakan prospek penyelamat bagi ekonomi bangsa kita. Bersukurlah yang punya anak-anaknya. Yang akan jadi pulang penyelamat ekonomi bangsa kita. Sehingga dia bisa jadi pasan. Semua, mengapa China, Amerika notok minta dibuat perjanjian di pasangan Indonesia. Karena sudah ada pendapatan di pasangan Indonesia, mereka berlalu mendapatkan pasal yang besar. Pasal besar kain. Kalau kita lihat, lihatlah kosong segala kosong temor. Siapakah konsumen yang paling banyak ini? Umur 40 ke atas atau bangun ke bawah? 40 ke bawah. Yang umur 40 ke atas, pakai bantuan yang sudah dihilingin saja. Tapi dapat pecah, tidak ada yang menunjukkan warna bukawir lagi. Kosmetik, sudah tidak patut, sudah kripa pakai kosmetik ini. Sedangkan semuanya. Sepatut semuanya sudah pasal. Kalau di atas umur 40 ke bawah, sudah setengah bayi ke atas. Ini sudah tidak menjadi pasal. Mereka ini sudah menggunakan sisa-sisa yang dimaksana dari ini. Namun umur-umur 15 tahun hingga 4 tahun ini, umur-umur konsumsi yang luar biasa. Beli sebuah kain-kain ini. Tiap hari beli. Apapun produk yang di lempar ke pasal pasti lagi bagi orang lain yang berpunuh. Ya jangan, 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 produk semuanya. Karena kita harus mempercayai pertahanan sosok finis. Karena pintu rejeki, pintu suksesnya itu bukan hanya diekspor, import, atau di bisnis surat berharga, atau di ruangan. Tidak. Sukses itu ada di semua ini. Makanya sebagai soal maksud aplikasi dari akibat ini, sukses ada di mana-mana, kita harus inovatif. Peluang bisnis, apa saja ada, bisa. Peluang bisnis, bukan hanya yang bisa diekspor atau di luar biasa, kayak apa-apa, tidak. Oleh, masalah sepeda dengan kita, bisnis kita, industri kita, sering kalian, gimana memproduksi, pada yang bisa diekspor. Seakan pasar dalam negeri ini, tidak menjajikan. Padahal, orang luar negeri, nil, ya, asal luar dalam, ini benar-benar kita ditipu, di luar biasa, ya. Ayo kalian bisa memproduksi, pada yang diekspor. Dengan pancah-pancah rek, mengikuti standar yang lupa, yang sulit, sehingga maklumatnya, dengan moda, dengan cara yang runit, padahal di depan pancah lupa, dan dalam pasar besar. Yang orang luar biasa sendiri, gila. Ini, mereka maklumatnya, pasar yang atas standar. Produk dengan, butuh rendah, di beli. Dan ini, salah satu kelebihan, ekonomi India, di China. Mereka maksimalkan, sebetiga rupa, pasar dalam negeri, lalu mereka ekspor. Namun, kita kebalikan, kita, paksa untuk ekspor, pasar dalam negeri, diserahkan kepada, orang luar. Ini salahnya, konsep kita. Kalau di China, India, orang China yang jadi, memiliki loyal, yang tinggi kepada produk-produk. Kemudian, kita tidak. Kita, mimpi, bisa menggunakan produk, kalau, teman-teman dari India, itu kalau posok ini, masih menggunakan, pasal gigi yang serbuk, seperti, apa namanya, serbuk, yang teman, nenek-nenek kita cerita, kalau posok ini, menggunakan, serbuknya yang ditumbuh. Itu, itu masih seperti itu. Padahal, produk yang sudah, pasar yang siap, tidak akan melalui nangat, sudah mungkin banyak di, pasar, yang menggunakan, loyal, yang luar biasa. Ini, salahnya. Karena, optimis. Sukses, umat esam ini, pasal luar biasa, jangan, takut, dari krisis global sekarang. Eropa serb, Amerika serb, kita syukuri, Alhamdulillah, kita memiliki pasal yang luar biasa di diri kita, kita memiliki potensi, dan sukses di diri kita, sebanyak-banyak kita harus mencari ke luar. dan sukses di diri kita harus mencari ke luar biasa di diri kita, kita harus mencari ke luar biasa di diri kita, dan sukses di diri kita harus mencari ke luar biasa di diri kita,